Api membakar 6 rumah petak semi permanen dan 1 unit kapal yang sedang ditambatkan di kawasan celincing Jakarta Utara. Mendapat laporan adanya kebakaran, petugas suku dinas kebakaran Jakarta Utara langsung menuju lokasi dan berusaha memadamkan api. Kebakaran ini duga akibat arus pendek listrik dari salah satu rumah petak. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api semakin membesar dan merambat ke rumah semi permanen lain, serta 1 unit kapal yang tengah ditambatkan. Untuk jumlah rumah semi permanennya ini ada berapa banyak Pak? Tadi sudah kita tanyakan itu ada 4 sampai 6 petak. 4 sampai 6 petak rumah semi permanen ini Pak? Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan 9 unit mobil pemadam kebakaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!